Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama channel bahkan Disini bahkan lombok akan memperlihatkan Hewan yang namanya Manyang Dan manyang itu bukanlah lalat buah Kebetulan bahkan lombok Berada di lahan Melon Dan sering sekali menemui Yang namanya hewan manyang Dan kalau di tanaman cabai itu Kesukaannya mengisap Di pucuknya cabai Dan bisa dibuktikan ya sebatani Biasanya di pucuknya itu Ada bekas Yang seperti Belek tapi bukan belek Itu Kering Dan itulah yang dihisap dengan namanya Manyang Manyang kalau orang bujunggoro mengatakan Dan beda lagi Kalau dengan lalat buah Lalat buah itu Kesukaannya Menyengat di buahnya Untuk meninggalkan telur Agar Agar bisa menurunkan Menurunkan Generasi Generasinya Tapi manyang ini Tidak untuk Menyengat buah Tetapi Untuk menghisap Buah yang berada Di pucuknya Buah Kenapa Kesukaannya berada di pucuknya Karena di pucuknya itu Tidak ada Biji cabainya Ya sebatani Hanya ada Rongga-rongganya Dan Ada sedikit Dagingnya Buah cabai Itulah perbedaan Antara Manyang Dan Lalat buah Kalau manyang itu Sangat gesit sekali Dan berwarna Hitam Dan kalau Lalat buah itu Berwarna kuning Seperti tawon Sayapnya Bening Dan ini Sayapnya Juga hitam Larinya Juga sangat Gesit sekali Bisa disaksikan Dengan Adanya ini Semoga Petani Bisa memahami Manyang itu Bukanlah Lalat buah Ya sebatani Semoga Video yang singkat ini Bisa bermanfaat Dan itu Penampakan dari Manyang Kalau ditunjuk Itu tidak Akan terbang Kalau Lalat buah Juga Pasti Akan terbang Walaupun Lambat Dan ini Juga Seperti itu Sangat Gesit sekali Dan cepat Ya sebatani Untuk Berpindah Lokasi Untuk Penanganan Masalah Manyang Ini Sangatlah Gampang Dengan Menggunakan Fungi Sida Saja Bahkan Lombok Selama Cabenya Terserang Manyang Itu Menggunakan Yang berbana Akrib Tabukunasol Dan Merek dagangnya Itu Sekor Itu Sudah Sembuh Dan tidak Ada lagi Tapi Kenapa Hewan ini Kok Tidak Menyerang Lagi Tapi Bahkan Lombok Belum Bisa Meneliti Atau Menyelidiki Kenapa Dengan Fungi Sida Kok Sudah Sembuh Beda Lagi Dengan Lalat Buah Harus Menggunakan Insek Ya sebatani Karena Lalat Buah Itu Meninggalkan Telur Yang Ada Di Dalamnya Untuk Membuat Generasi Generasi Penerusnya Ini Sangat Gesit Bisa Dilihat Dan Ini Juga Ada Shandalnya Pemilik Lahannya Dan Ini Ya sebatani Bisa Dilihat Sangat Cepat Sekali Itulah Perbedaan Antara Hewan Manyang Dan Hewan Lalat Buah Ya sebatani Jangan Dikira Manyang Itu Juga Lalat Buah Perbedaannya Juga Sangat Berbeda Sekali Lalat Buah Itu Di Tengah Untuk Meninggalkan Telur Tapi Manyang Itu Untuk Menghisap Cairan Yang Berada Di Luar Atau Di Kulit Buah Cabe Dan Biasanya Meninggalkan Bekas Itu Tidak Sampai Seperti Yang Dientup Lalat Buah Semoga Video Yang Singkat Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dimengerti Dan Dipahami Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Dari Mbak Lombok